Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Jumpa kembali dengan saya Pemirsa Kali ini saya akan bacakan berita dari tribunbali.com dan pasar Utakatik Championship Series Liga 1 persip kian dekat 5 tim bersaing ketat Dari tribunbali.com dan pasar, Utakatik Championship Series Liga 1 2023-2024, siapakah yang lolos? Liga 1 2023-2024 sudah menuntaskan pekan ke-28 pada Sabtu 9 Maret 2024 kemarin Itu artinya kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini tinggal menyisakan 6 pekan Persaingan ketat akan tersaji menjelang akhir musim Tim-tim papan atas akan bersaing lolos ke 4 besar alias Championship Series Championship Series akan mempertemukan 4 tim teratas di kelas main akhir Reguler Series Liga 1 2023-2024 untuk memperbutkan gelar juara Sementara tim-tim papan bawah akan berjuang lolos dari degradasi Ada 3 tim Liga 1 yang finish di posisi 18, 19, dan 20 yang harus turun kasta Posisi mereka musim depan digantikan PSBS Biak, Semen Padang, dan Maluku Utara United Yang memastikan diri promosi dari Liga 2 musim ini Menarik utak-atik persaingan tim-tim papan atas yang bersaing lolos ke Championship Series Hingga pekan ke-28 ada 6 tim yang berpeluang mendapatkan tiket Championship Series Di antaranya, Burnio FC dengan poin 66, Persib Bandung dengan poin 51, Bali United 48, PSIS Semarang 46, Madura United 45, dan Persib Kediri 43 Burnio FC yang perkasa di puncak kelas main hampir dipastikan lolos Championship Series Liga 1 musim ini Burnio menjadi tim pertama yang mengunci tiket babak Championship Series setelah mengalahkan Persebaya pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 Di Stadion Batakan, Kalimantan Timur, Kamis 7 Maret kemarin Kemenangan ini membuat Burnio kokoh di puncak kelas main Liga 1 2023-2024 Dengan catatan 66 poin dari 28 laga Dengan sisa 6 pertandingan lagi, poin Burnio tak mungkin bisa dikejar tim-tim yang berada di luar 4 besar Bahkan Bali United yang berada di urutan ketiga dengan 48 poin pun harus memenangkan setiap laga tersisa untuk bisa menyamakan poin Burnio Menarik kita tunggu laga-laga berikutnya yang akan dihadapi oleh Bali United Akankah Bali United mempertahankan posisinya tetap di peringkat ketiga pada akhir kelas main mendatang Ataukah justru tim-tim yang di bawah mereka yang menyalip Bali United Tetap ikuti berita update dari kami Kami kembalikan kepada Fendi Kauntar Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita Intro kwabung terima kasih